Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih masih tetap bersama kami Di channel sang proklamator Kali ini kita Lagi mereview Atau kerja bersih-bersih Di belakang rumah Kita simak keseruannya bareng-bareng Dan kita ucapkan banyak terima kasih Kepada kawan-kawan dan sobat Para youtuber semuanya Yang masih setia bersama kami Di channel sang proklamator Selamat mengajikan dan Mantap Oke kawan-kawan Kita sudah mulai dari tadi Bersih-bersih Dan sekarang kita bakar Kepada kawan-kawan Dan sahabat para youtuber semuanya Yang ada disana Berkali ada Kotoran Kita harus bersih-bersih Agar Halaman rumah kita Menjadi bersih Dan indah Kebersihan Harus kita alasan Sesuai dengan aturan agama Anadu'afatum Dan iman Kebersihan adalah Sebagian daripada iman Ya memang berat rasanya Tapi kita wajib Memang harus bersih-bersih rumah Kapan lagi Kalau bukan kita Yang mengawali Dari diri sendiri Untuk bersih-bersih Kita nyuruh orang Tapi Kalau dari diri kita sendiri Tidak mau Untuk melakukan Kebersihan Maka Bila kita akan Menyuruh seseorang Ya Kita tidak akan Mempan Untuk menyuruh seseorang Tersebut Inilah situasi Dan kondisi Dari Halaman Di belakang rumah Untuk cuaca Kali ini Sangatlah cerah Yang biasanya Diguyur hujan Tapi saat ini Alhamdulillah Cuaca sangat terang Menderang Mungkin di daerah Kawan-kawan Dan sahabat semuanya Cuacanya juga sama Ya ini Terang Menderang Inilah sampah Yang kita bakar Mulai dari tadi Sudah mulai Akan habis Kawan-kawan Kebersihan Patut kita jaga Karena Kalau halaman Tidak bersih Akan Banyak nyamuk Behinggap Yang kemungkinan Bisa menyebabkan Nyamuk demam berdarah Dan itu bisa Merusak Kesehatan Termasuk Kesehatan diri kita Dan juga Kesehatan keluarga Oleh karenanya Kita harus Selalu menjaga Kebersihan Begitu juga Di daerah Kawan-kawan Ya kalau tidak bisa Hari ini Mungkin bisa Besok Atau besok Rusah Yang penting Kita sudah ada niat Untuk melakukan Kebersihan Di halaman rumah Kita Masing-masing Beginilah kehidupan kita Yang berada di Pedesaan Halaman Ya begini Ini sudah Mungkin di daerah Kawan-kawan Atau sahabat Para youtuber Semuanya Yang ada di daerah Perkotaan Mungkin tidak bisa Bakar Sampah Sembarangan Karena mungkin bisa Akan menyebabkan Kebakaran Karena kan Tempat Di wilayah Perkotaan Sangat sempit Dan Antara bangunan Yang satu Dengan bangunan Yang lain Sangatlah Berdekatan Jadi Untuk memakar Sampah Membutuhkan Tempat yang khusus Jadi Untuk Menjaga Keselamatan Antara bangunan Yang ada Di daerah Perkotaan Sedangkan Kalau kita Karena berada Di pedesaan Ya Begini ini Sudah Kita bisa Bakar Sampai habis Inilah Situasi Dan kondisi Yang ada Di belakang rumah Ya Banyak ayam Juga Disini Mungkin Di daerah Kawan-kawan Juga Kalau Cuma Ayam Mungkin Banyak Ya Ini Daerah Kita Yang berada Di Pedesaan Beginilah Kehidupan Kami Yang berada Di Pedesaan Mungkin Kalau di Daerah Perkotaan Untuk Melaksanakan Kebersihan Ada pasukan Khusus Yang bernama Pasukan Kuning Mereka Dibayar Untuk Menjaga Kebersihan Kota Tersebut Tapi Apalah Daya Kalau Kita berada Di desa Tidak ada Pasukan Kuning Yang ada Hanyalah Kebersihan Dari Yang tumbuh Dari diri kita Sendiri Yang ikhlas Tanpa Perlu Ada Bayaran Kita Menjaga Kebersihan Dari Lingkungan Kita Masing-masing Dari Sinilah Kita Akan Berangkat Akan Kemudian Menjadi Satu Desa Yang Akan Bersih Semua Alhamdulillah Alhamdulillah Cuaca hari ini Sangat sejuk Kawan-kawan Jadi Kita Bisa Bersih Bersih Halaman Asapnya Sangat Banyak Kawan-kawan Terima kasih Banyak Sudah Menyaksikan Video kami Mulai Dari Awal Sampai Akhir Keseruan Kita Kali Ini Bersih Halaman Rumah Semoga Ini Bisa Menjadi Pembelajaran Buat Kita Bersama Untuk Selalu Menjaga Kebersihan Kebersihan Kita Awali Dari Dari Diri Kita Sendiri Kemudian Melaka Keluarga Dan Lebih Duas Ke Desa Kota Dan Juga Ke Negara Semoga Ini Bisa Menjadi Pembelajaran Bersama Jagalah Kebersihan Anda Tuh Fatu Mendal Iman Karena Kebersihan Adalah Sebahian Daripada Iman Terima Kasih Kurang Lebihnya Mohon Dimaafkan Wallahul Mufik Ilang Wa Mitori Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sehat Tetap Berkarya Dan Berkreasi Salam Buat Para Youtuber Semuanya Salam Buat Keluarga Di Sala Montap Sala